Hai, masih bersama saya Mr. Zee Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Sebenarnya berat ya buat saya untuk membacakan berita ini kepada Anda semua. Tapi demi kebaikan, saya membacakan ini untuk Anda semua. Mungkin ya seorang ibu yang sebelum berangkat bekerja di luar negeri, dia mengatakan kepada putrinya, Nak, ibu merantau dulu mencari uang untuk biaya sekolah kamu. Kamu ikut tantemu agar bisa sekolah. Agar bisa mengenyam pendidikan. Mungkin itu pesannya. Namun, takdir berkata lain. Justru sang anak, ketika ibunya merantau menjadi TKW di Malaysia, sang anak gadisnya, dijadikan budak napsu oleh pamannya. Bagaimana kisahnya? Saya akan membacakan untuk Anda. Dari Tripunyus Sultra, Gadis disetubui pamannya, pilu gadis korban budak napsu paman bertahun-tahun, padahal dititip ibu TKW Malaysia agar sekolah. Itu judulnya ya. Kendari, kisah pilu sosok gadis 18 tahun jadi korban budak napsu oleh pamannya sendiri selama bertahun-tahun di Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Padahal sang ibu yang menjadi tenaga kerja wanita atau TKW Malaysia menitipkan korban kepada kerabatnya agar bisa bersekolah. Namun, gadis berinisial NAA 18 tahun malah jadi korban kebejatan sang paman LA selama masa penitipan. Aksi pejat pamannya tersebut terjadi sejak tahun 2022 hingga 12 Agustus 2024. Dua tahun. Korban bahkan tak ingat lagi sudah berapa kali dirinya disetubui oleh sang paman yang seyokianya menjaganya tersebut. Kasus rudapaksa itu pun baru terungkap setelah korban mengadukan kisah pilunya kepada sang ibu yang bekerja di Malaysia. Mendengar aduan putrinya melalui telpon sang ibu mengabari adiknya yang lain untuk melindungi korban. Sekaligus melaporkan dugaan kasus pencabulan yang dialami anaknya kepada pihak kepolisian. Setelah menerima laporan tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan. Masa Allah, saya tidak sanggup membacakan lagi ya teman-teman ya. Silahkan nanti teman-teman membaca lagi sendiri ya. Peristiwa terakhir terjadi pada hari Senin sekitar pukul 9 Wita yang mana hal tersebut menjadi sebelum korban dan paman korban yang lain melapor ke Polres Puton. Ya, 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 ya. Baru melakukan langsung ditangkap. Oke, kita bahas, kita bahas. Saya tidak sanggup untuk membacakan secara keseluruhan. Jadi, kisahnya begini. Ketika seorang ibu tadi mendengar keluhan dari anaknya, kemudian ibu ini menyampaikan keluhan anaknya ini kepada paman yang lainnya. Jadi, pamannya, masih ada paman yang lainnya. Nah, paman yang lainnya ini ya, ya, paman yang lainnya ini rencananya ini hari ini mau melapor. Gitu ceritanya. Hari ini mau melapor. Nah, baru ke kantor polisi sama ponakanya tadi, ternyata paginya ponakanya itu baru digauli oleh si paman ini. Nah, pamannya ini sedang tidur mungkin kelelahan sudah menggarap ponakanya langsung ditangkap sama polisi. Ah, ada apa dibalik semua ini? Ya, contoh saja napsu dan birahi. Saya mengimbau kepada teman-teman semua para PMI yang jauh dari keluarganya. Selalu dikontrol putra-putrinya di rumah. Melalui telepon, melalui WhatsApp boleh ya. Banyak cerita, banyak kisah terkait dengan hal ini. Ada yang orang tuanya sendiri melakukan hal tersebut karena sementara istrinya juga merantut di luar negeri. Ada anaknya yang karena tidak terkontrol sering keluar malam. Sehingga melakukan hubungan itu. Saya meminta kepada teman-teman para PMI sering-seringlah berkomunikasi dengan anaknya. Berikanlah pemahaman bahwa Anda itu merantau di negeri orang untuk kehidupan masa depan anak. Jadi agar anaknya tetap menjaga nama baik dirinya. Dan selalu juga komunikasi dengan pihak-pihak siapapun dia yang menjaga anak tersebut. Termasuk suami, paman, dan keluarga-keluarga yang lain. Agar tidak terjadi lagi kejadian semacam ini. sedih kan rasanya. Niat ibu merantau mencari nafkah untuk biaya pendidikan sekolah. Namun apa daya. Justru anak gadisnya menjadi korban. Ya kebuasan nafsu utamanya sendiri. Hati-hati dan waspadalah. terima kasih. Terima kasih.